Kepala 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini ada 2 nih. Kita 10 tembakan ya. Iya kan? 10. 10, 2. Seorang sopir taksi online di Lebak Selamat meski telah dihujani peluru sebanyak 10 kali oleh begal yang hendak merampas mobilnya. Insiden tersebut terjadi pada Rabu, tanggal 19 Mei 2021, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Sopir taksi online bernama Epi Hanapi menceritakan kisahnya saat terjebak oleh empat kawanan begal. Epi mengatakan, saat itu ada empat orang memesan jasa taksi online miliknya. Mereka naik dari kota Serang dan hendak menuju ke Cileles, Lebak. Namun saat di tengah jalan yang sepi. Seorang begal yang duduk di belakang menembak punggung dan kepala Epi sebanyak 10 kali. Ada empat orang yang naik, dari kota Serang minta diantar tujuannya hanya ke Cileles di Lebak. Di tengah jalan saya tiba-tiba ditembak, kata Epi saat melaporkan peristiwa tersebut ke Mapol Res Lebak, Rabu. Meski dihujani peluru, Epi masih dalam keadaan sadar. Ia bahkan sempat melawan begal yang duduk di depan untuk merebut kunci mobilnya. Epi kemudian berhenti dan mengajak mereka berduel. Saat itu di lingkungan tempat kejadian sangat senyap, gelap gulita, dan jauh dari pemukiman warga. Saat diajak berduel di luar, empat orang tersebut malah kabur ke dalam hutan. Terima kasih telah menonton!